Walaupun berhasil kunci podium runner-up pada race GP Australia Pekanalu, Lewis Hamilton masih mengaku kesulitan dengan karakter mobil W14. Dan bahkan sebelum balapan berlangsung, ia secara buka-bukaan menyampaikan secara detail apa saja kesulitan yang ia alami. Selepas sesi latihan bebas hari Jumat dalam sesi wawancara media, Hamilton memention posisi kokpitnya yang terlalu maju ke depan dan pengaruhnya terhadap karakteristik mobil yang sulit ditebak serta oversteer saat keluar tikungan. Sebelumnya pembalap pemegang titel 7 kali juara dunia tersebut juga mengatakan jika merasa tidak terhubung dengan mobilnya karena ketidakcocokan gaya membalap dan berbagai eksperimen setup yang dilakukan Mercedes. Alhasil, itu membuatnya dikalahkan 3 kali secara beruntun oleh rekan setimnya George Russell dalam sesi kualifikasi. Russell sendiri seperti yang kami katakan di video sebelumnya jika ia lebih nyaman dengan keseimbangan mobil W14 saat ini ketimbang Hamilton. Gaya balapnya yang lebih mengandalkan ayunan setir yang halus serta pengalamannya membawa mobil Williams membuat rasa lebih mudah memaksimalkan performa Mercedes di sirkuit. Sementara Hamilton yang dikenal menyukai karakter mobil oversteer dengan mengandalkan pengereman dan kecepatan saat menikung. Tentu kesulitan dengan keseimbangan W14 saat ini. Lantas, apa pengaruh posisi kokpit yang terlalu maju ke depan seperti yang dikomplain oleh Hamilton dengan kelemahan atau masalah yang ada di mobil Mercedes? Desain kokpit di mobil F1 biasanya sangatlah tergantung dengan seperti apa keinginan seorang pembalap dengan menyesuaikan berbagai faktor seperti postur dan preferensi posisi duduk. Ada yang lebih suka dengan posisi yang tinggi seperti George Russell dan Esteban Ocon atau mayoritas pembalap yang lebih suka posisi tinggi kepalanya sejajar dengan setir. Tetapi untuk urusan posisi peletakan kokpit mobil lebih maju ke depan atau mundur ke belakang seperti yang dikomplain oleh Lewis Hamilton itu tergantung dari seperti apa karakteristik mobil dan posisinya ditentukan oleh sang desainer. Atau dengan kata lain, pembalap harus menerima posisi kokpit yang diberikan oleh tim karena itu adalah bagian dari karakteristik desain, distribusi berat, dan aerodinamika. Dalam kasus Hamilton, ia mengeluhkan jika posisi kokpitnya terlalu maju ke depan dan cukup dekat dengan band depan. Ia berpedapat jika posisi kokpitnya tersebut membuatnya kesulitan dalam memprediksi pergerakan mobil dan membuat perilaku mobil di track alami banyak perubahan ketimbang saat ia duduk di kokpit yang posisinya lebih ke belakang. Komplain Hamilton ini ada benarnya jika kita melihat bagaimana mobil F1 bekerja dan bagaimana pembalap mengendalikannya di tikungan. Sekedar informasi, tidak ada mobil F1 yang stabil sempurna ketika menikung. Semua mobil pasti akan alami masalah understeer atau oversteer di tikungan. Tinggal bagaimana tim menyeimbangkannya lewat settingan mobil dan mengorbankan beberapa hal supaya bisa mencatat waktu secepat mungkin. Bahkan mobil RB19 pun masih mengalami berbagai masalah sliding dan understeer ketika menikung. Karena itulah input dari pembalap sangatlah penting dalam mengendalikan mobil F1 seperti seberapa cepat dan seberapa percaya diri si pembalap ketika berbelok dari satu tikungan ke tikungan lain. Mobil F1 bisa dikatakan stabil jika ban depan cukup sensitif dan responsif ketika mulai menikung. Lalu ban belakang akan sedikit alami sliding di area apex atau tengah tikungan. Sliding di ban belakang itulah yang dicari oleh para pembalap karena bisa menambah rotasi dan kecepatan di tikungan. Hal tersebut dinamakan slip angle. Slip angle ini menjadi alasan kuat kenapa banyak pembalap top di papan atas seperti Max Verstappen, Charles Leclerc, dan Lewis Hamilton sangat menyukai mobil yang oversteer. Karena dengan karakteristik oversteer, mereka bisa lebih mudah dalam mendapatkan slip angle tersebut ketika menikung dan memaksimalkan kecepatannya di sana. Tetapi slip angle ini tidak bisa dikendalikan secara langsung oleh pembalap. Pembalap harus mempunyai semacam feeling dan kepercayaan diri yang tinggi ketika menikung. Mereka harus bisa merasakan jika bagian belakang mobil mereka sudah mendapatkan slip angle dan tidak alami rotasi atau sliding berlebihan karena ujung-ujungnya bisa melintir atau oversteer saat keluar tikungan. Semua itu bisa dicapai asalkan mobilnya sudah mendapat keseimbangan yang pas baik secara aerodinamika ataupun mekanikal. Selain itu, pembalap juga harus mendapat feeling yang pas supaya bisa optimal saat menikung. Dalam kasus Hamilton, karena posisi kokpitnya paling maju ketimbang tim-tim lain, mungkin feeling itulah yang tidak bisa dirasakan oleh Hamilton di mobil W14. Karena kokpitnya maju ke depan, dia tidak bisa merasakan sensasi pergerakan bagian belakang mobil dalam mencari momen sliding atau slip angle di tikungan. Hal itu kemudian berdampak pada kurangnya performa Hamilton saat berbelok ataupun sliding yang ia hasilkan terlalu banyak dan mengakibatkannya alami oversteer saat exit. Hamilton tidak mendapatkan feedback yang ideal dan karena dia menyukai karakter mobil yang oversteer, sudah pasti itu akan menghambat performanya di sirkuit. Selain soal posisi kokpit yang mengurangi feeling saat mengendalikan mobil, Hamilton juga mebeberkan beberapa masalah fundamental di mobil Mercedes. Ia mengatakan jika karakteristik aerodinamika di W14 sangat berkebalikan dari apa yang ia inginkan, yaitu Center of Pressure atau pusat keseimbangan aerodinamika yang posisinya terlalu maju di depan mobil saat mengerem. Itu membuat bagian depan mobil sangat sensitif dan responsif ketika menikung, tapi kurang stabil di bagian belakang. Lalu ketika ia melepas rem, posisi Center of Pressure tersebut berubah ke bagian paling belakang mobil. Perubahan yang drastis tersebut membuat mobil kesulitan untuk bisa mendapatkan rotasi yang bagus di tikungan. Jadi, Mercedes W14 punya kelemahan sekaligus, yaitu bagian belakang yang tidak stabil ketika masuk tikungan dan kemampuan rotasinya yang kurang optimal. Karena rotasi yang kurang, Hamilton seringkali terpaksa menambah putaran setirnya dan itu berujung pada oversteer di tikungan. Sekedar informasi, majoritas mobil di mobil generasi terbaru mempunyai Center of Pressure di sekitaran tengah-tengah terowongan ground effect atau tepat di belakang kokpit pembalap. Posisi kokpit Mercedes yang letaknya sangat maju ke depan menandakan jika Center of Pressure di W14 memang terletak lebih maju daripada mobil-mobil lain dan membawa mereka ke permasalahan keseimbangan di tikungan. Red Bull jadi tim yang mampu mengatasi perubahan posisi Center of Pressure secara drastis dengan desain ekstrim suspensi mereka yang mempunyai komponen anti-dive di depan dan anti-squad di belakang. RB19 juga punya mekanisme yang bagus dalam mengunci area pinggir floor untuk bisa menjaga aliran airflow di bawah mobil. Sementara Mercedes seperti yang kami bahas di video-video sebelumnya manajemen airflow di sideport mereka kurang agresif dan tidak bisa memaksa floor dan diffuser untuk bekerja lebih keras. Menarik untuk dinanti bagaimana Mercedes memperbaiki masalah-masalah yang mereka alami. Update di Imola dirumorkan akan memberikan banyak perubahan secara visual di W14 terutama di bagian sideport dan underfloor. Tapi kalau masalah cockpit yang terlalu maju kemungkinan Hamilton mau tidak mau harus menerima apa adanya karena desain ini tidak mungkin diubah oleh Mercedes karena jika diubah maka mereka harus mengganti konsep mobil secara keseluruhan. Sekian video dari kami jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya. selamat menikmati. selamat menikmati.